Pedang Asmara Jilid 31. Mohon paduka maafkan kalau hamba bersikap kasar kepada mereka. Lihat serangan lima orang itu mulai menyerang dengan membentuk pengepungan setengah lingkaran. Mereka berlima menerjang dengan pukulan, tamparan atau tendangan, yang dilakukan dengan cepat dan juga mengandung tenaga kuat sehingga serangan mereka itu mendatangkan angin menyambar dan suara bersiutan. Kakek itu nampak tenang sekali, seolah tidak tahu bahwa ada lima orang menyerangnya dengan dasyat dari depan, kiri dan kanan. Dia hanya menggerakkan kedua lengannya yang tertutup jubah, seolah-olah jubahnya. Menjadi perisai melindungi dirinya dari setengah lingkaran di depan, dan entah apa yang terjadi karena lengannya tersembunyi jubah, hanya nampak tangannya dengan jari terkembung bergerak kedepsen dan terdengarlah teriakan kesakitan dan dua di antara lima orang itu pun terjengkang roboh dan tidak dapat bangkit, hanya duduk sambil terengah-engah dan menyeringai kesakitan. Mereka merasa betapa dada mereka panas seperti dibakar dari dalam. Tiga orang itu terkejut bukan main. Mereka maklum bahwa kakek itu menggunakan ilmu meminjam tenaga lawan dan mencari peluang dalam serangan lawan mereka maklum bahwa kakek itu lihai bukan main dan begitu mereka menyerang, berarti mereka membuka diri untuk menerima sambutan serangan kakek itu. Maka, ketiganya kini hanya mengetung dari depan dan tidak berani menyerang, menanti sampai kakek itu yang menyerang, baru mereka akan membarengi dengan pengeroyokan. Melihat sikap mereka, Nam Tok tersenyum, hehehe, bukankah kalian yang hendak menguji kepandaianku? Kalau kalian diam saja, bagaimana dapat mengukur kepandaianku? Majulah. Akan tetapi, tiga orang itu diam saja, tidak berani mendahului dengan serangan mereka. Hohoho, jadi kalian menghendaki agar aku yang maju membuka serangan? Bagus, kulian sambutlah ini dan kakek itu pun menggerakkan kaki tangannya menyerang, setiap kali tangannya menyambar, angin besar bertiup dan tiga orang itu menjadi repot sekali berloncatan ke sana-sini dan mencoba menangkis. Namun, mereka bagaikan melawan badai yang bergelombang, tubuh mereka terhuyung dan dalam beberapa jurus saja, mereka tidak mampu lagi menghindarkan diri dari tamparan Nam Tok. Plak, plak, plak. Berturut-turut tangan kakek itu mengenai tubuh mereka dari tiga orang itu pun terpelanting dan tidak mampu bangkit lagi, mengadu-adu sambil memegangi bagian tubuh yang kena tampar. Seperti dua orang terdahulu, mereka bertiga pun merasa bagian yang terpukul itu panas dan nampak bagian itu merah menghitam. Nam Tok mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku jubahnya, mengambil lima butepil kuning dan menyerahkan kepada mereka seorang sebutir. Cepat telan obat ini, kalau tidak, dalam waktu sehari semalam kalian takkan dapat tertolong lagi. Lima orang itu terkejut, tahulah mereka bahwa setiap tamparan dari Nam Tok itu mengandung hawa beracun dan ketika mereka terkena tamparan, maka mereka menderita luka beracun Yap amat berbahaya. Mereka cepat menelan pil itu dan betapa lega rasa hati mereka karena perasaan panas dan nyeri di bagian yang terpukul itu seketika menghilang. Hahaha sungguh nama besar Nam Tok bukan kosong belaka kata Kaisar Wai Wong yang menjadi kagum dan girang sekali mendapatkan seorang jagoan yang demikian lihainya. Lima orang itu terkejut bukan main. Kiranya kakek yang mereka hadapi itu adalah Nam Tok. Kini mereka tidak merasa heran atau penasaran lagi dan mereka cepat menjatuhkan diri berlutut menghadap Kaisar. Nam Tok juga memberi hormat dengan membungkuk ke arah Kaisar. Yel Yucutai, sekarang baru kami percaya. Ang Lengki memang cocok dan patut sekali menjadi komandan pengawal istana. Mendengar ini, Nam Tok cepat memberi hormat dan berkata lantang, Mohon Paduka suka memaafkan hamba. Sesungguhnya, hamba bermaksud untuk mengabdi kepada paduka karena melihat ancaman musuh terhadap negara. Bukan sekali-kali maksud hamba untuk mencari kedudukan. Oleh karena itu, hamba mohon diberi kebebasan di istana dan kota raja, dan hamba akan melindungi keselamatan paduka dan akan membantu Yel Yucutai untuk membasmi metu-metu yang mengacau di kota raja. Tanpa diberi kedudukan yang hanya akan mengikat hamba dengan tugas-tugas tertentu. Tentu saja Sri Baginda mengerutkan alisnya mendengar permohonan aneh ini. Berani sekali kakek ini menolak anugerah yang diberikan olehnya. Akan tetapi, Yel Yucutai yang mengerti keadaan segera berlutut menghadap dan berkata dengan suara yang tegas. Hamba mohon kebijaksanaan paduka untuk memaklumi keadaan Nam Tok. Dia adalah seorang locian PWE yang biasa hidup bebas di dunia persilatan, tidak biasa terikat jabatan dan tugas. Oleh karena itu, permohonannya itu dapat dimengerti dan hamba kira, kalau paduka bijaksana dan mengawalkan permohonannya itu, maka locian PWE ini sebagai pelindung di istana lebih bermanfaat daripada seratus orang pengawal. Mohon pertimbangan paduka. Kaisar Waiwauk mengelus jenggotnya dan perlahan-lahan bayangan tidak senang di wajahnya itu menghilang. Dia mengangguk-angguk dan berkata kepada Yel Yucutai, Baiklah kalau begitu. Engkau atur saja dan kami memberi kebebasan kepada Nam Tok Ang Lengki. Akan tetapi, kalian para panglima yang menghadap saat ini dan mengajak Nam Tok, harus bertanggung jawab terhadap dia. Para panglima menyatakan setuju dan siap, lalu mengundurkan diri, diikuti oleh Nam Tok yang diam-diam merasa tidak senang. Dia adalah seorang yang biasa bebas dari segala macam peraturan, melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Akan tetapi di sini, dia harus bersikap demikian hormat dan menjilat terhadap Kaisar, bahkan segala gerak-geriknya akan dibatasi. Dia merasa seperti terkekang, terbelenggu atau terkurung. Mulai hari itu, Nam Tok merupakan satu-satunya orang yang bebas keluar masuk istana. Dia jarang bertemu dengan Kaisar, akan tetapi diam-diam dia selalu waspada. Dia mengatur pasukan pengawal yang terdiri dari 15 orang jagoan istana yang dia pilih menjadi anak buahnya, mengatur mereka melakukan penjagaan secara bergantian dan setiap waktu mereka itu dapat menghubungi dia kalau membutuhkan bantuan. Dia mendapatkan sebuah kamar besar di lingkungan istana. Selain menjaga keamanan Kaisar, juga dia membantu Yeliu Jutai melakukan pembersihan terhadap jaringan matu-matu di Kota Raja sehingga sukar bagi Jenghis Khan untuk menyelundupkan matu-matanya ke Kota Raja. Maka, Jenghis Khan mempergunakan Caroline, yaitu dah menyusup dan membeli pejabat-pejabat yang bersedia menjadi pengkhianat. Baru kurang lebih sebulan Nam Tok berada di istana, dia melihat hal-hal yang sungguh membuat dia merasa tidak senang, bahkan muak. Kaisar Wai Wong ternyata adalah seorang pengecut yang lemah menurut pandangan Nam Tok. Ketika dia berada di situ, Kaisar ini menerima serombongan utusan dari Jenghis Khan menerimanya dengan segala kehormatan, bahkan menjamu para utusan Jenghis Khan itu dengan pesta pora yang membuat Nam Tok mengepal tinju dan tidak sudi menghadiri pesta itu. Adalah ketika dia melihat betapa Kaisar tidak segan-segan untuk menyugui para tamu Mongol itu dengan hiburan yang amat keterlaluan. Kaisar menyuruh beberapa orang selirnya sendiri yang cantik untuk menemani para tamu. Ini sudan keterlaluan dan andai kata tidak ada Yelyu Jutai yang menyebarkannya, tentu Nam Tok sudah menyerbu rombongan utusan Jenghis Khan itu dan membunuh mereka. Memang Kaisar Wai Wong memperlihatkan sikap yang amat tidak terpuji menghadapi ancaman Jenghis Khan. Padahal, kalau dia mau, dia dapat mengerahkan semua kekuatan, baik pasukannya maupun dari rakyat, untuk menghalau orang-orang Mongol. Akan tetapi, dengan dalih menyelamatkan rakyatnya dari perang, dia adalah untuk bersikap demikian rendah terhadap Jenghis Khan. Bukan saja dia mengirim hadiah dan juga wanita-wanita cantik akan tetapi juga dia bersikap merendahkan diri secara keterlaluan. Bukan ini saja yang membuat Nam Tok Mual. Bahkan dia mendengar rencana Kaisar untuk mengungsi ke selatan. Ketika terdengar berita bahwa Jenghis Khan kembali mengirim pasukan-pasukannya dari daerah Liaotung yang sudah dikuasainya, menuju ke selatan, Kaisar Wai Wong menjadi panik. Dan sebulan setelah Nam Tok berada di istana, Kaisar Wai Wong benar-benar memboyong keluarga dan kekayaannya ke selatan. Kaisar memanggil Nam Tok menghadap dan memerintahkan kakek ini untuk ikut mengawal rombongan Kaisar yang mengungsi ke selatan. Dengan muka merah Nam Tok hampir saja berteriak kepada Kaisar. Akan tetapi dia masih dapat menahan dirinya dan dengan sikap tegas dia lalu menjawab hamba tidak akan melarikan diri dari orang Mongol, Sri Baginda. Biarlah para jagoan dan pengawal melakukan pengawalan. Kepada paduka, sedangkan hamba akan tinggal di kota raja, membantu pertahanan pasukan dari ancaman pasukan Mongol. Kaisar Wai Wong juga hampir saja marah dan memerintahkan hukuman, akan tetapi dia teringat bahwa sampai saat itu, Nam Tok merupakan orang bebas, bukan seorang pejabat yang harus tunduk kepadanya. Maka, Kaisar tidak memujuk lebih lanjut, melainkan memberi isyarat dengan tangan agar Nam Tok meninggalkannya. Nam Tok pergi dengan dada terasa panas. Sungguh memuakan sikap Kaisar yang demikian pengecut. Kaisar Wai Wong dan rombongannya mengungsi ke selatan. Untuk menjaga agar namanya masih tegak di singgah sana dan kekuasaannya masih belum melepaskan pemerintah pusat di Yan King, dia meninggalkan putra mahkota di istana, mewakilinya dan menjadi lambang kekuasaannya. Dengan membawa pasukan besar berangkatlah Kaisar Wai Wong mengungsi ke selatan. Saat itulah mulai kehancuran kerajaan Chin di Yan King. Perbuatan Kaisar yang pengecut ini sungguh mendatangkan kekacauan. Semangat perlawanan terhadap orang Mongol menurun banyak. Apalagi mereka yang lebih mementingkan keselamatan diri daripada membela negara, ikut-ikutan melarikan diri membawa harta benda mereka dan keluarga mereka. Selama beberapa bulan, keadaan di kota Raja menjadi kacau. Bahkan banyak pejabat tinggi dan panglima, yang sejak lama sudah makan suapan jenghiskan, meninggalkan kota Raja membawa pengikut masing-masing, bahkan ada pula yang membawa pasukan untuk pergi ke utara dan menggabungkan diri dengan barisan orang Mongol dan Liao Tung. Akan tetapi, masih banyak panglima dan pejabat tinggi yang setia kepada kerajaan Chin. Mereka ini berkumpul dan bersumpah setia terhadap kerajaan, siap untuk membantu pangeran mahkota melakukan perang dan perlawanan sampai akhir terhadap ancaman Mongol. Dan tentu saja Yeh Yujutai termasuk seorang di antara mereka, bahkan yang paling menonjol semangatnya. Akan tetapi Nam Tok tidak mencampuri semua itu. Setelah Kaisar Wai Wong mengungsi ke selatan, secara pengecut mencari keamanan lebih dulu bagi diri sendiri, hati Datuk Besar ini sudah menjadi hambar. Tidak ada gunanya membantu seorang Kaisar yang demikian pengecut, pikirnya. Maka, setelah waktu pertemuan puncak antara empat Datuk Besar sudah mendekat, dia menemui Yeh Yujutai dan berpamit dari Panglima itu. Ciyangkun, aku terpaksa meninggalkan kota raja untuk menghadiri pertemuan puncak antara empat Datuk Besar. Dalam kesempatan itu, kalau dapat aku bersama Pak Ong akan menghancurkan Simo dan Tung Kiam yang berhianat dan bersekongkol dengan orang Mongol. Kalau aku dapat selamat keluar dari tempat pertemuan itu, pasti aku akan kembali dan akan membantu bangsa dan negara menentang orang-orang Mongol. Baiklah, Locian PWE. Saya mengerti dan dalam keadaan seperti sekarang inilah munculnya orang-orang munafik dan orang-orang yang benar gagah perkasa. Saya sendiri seorang dari suku bangsa Liaotung yang kini telah ditaklukan Mongol dan bekerjasama dengan Mongol. Akan tetapi, bagi saya yang penting adalah setia kepada tugas kewajibannya. Sejak kakek dan ayah, mereka telah menghambakan diri kepada kerajaan Chin, dan saya tidak akan berhianat. Akan saya bela sampai akhir. Nam Tok menarik napas panjang dan memandang kagum. Banyak orang gagah jatuh karena silau akan kedudukan dan kemuliaan, karena diceka merasa takut, karena ingin mengejar keuntungan bagi diri sendiri. Akan tetapi engkau tetap setia kepada tugas dan walaupun kaisar telah melarikan diri, engkau tetap melaksanakan tugasmu. Sungguh gagah dan mengagumkan. Nam Tok lalu meninggalkan Yeliu Jutai, bahkan dia lalu melangkah ke arah pintu gerbang sebelah barat untuk keluar dari kota raja dan menuju ke pegunungan Taisan di mana akan diadakan pertemuan puncak itu. Onol Dewi Kazet Budis Nolo Gowa di lereng pegunungan Taisan itu besar. Sejak dua hari yang lalu, Nam Tok sudah berada di situ. Dia datang terlalu pagi karena hari pertemuan puncak itu, pada bulan Purnama dari bulan ke-10, masih beberapa hari lagi. Dia memang sengaja datang pagi karena dia harus menanti datangnya siang Bwe dan mudah-mudahan puterinya itu datang bersama San Hang karena dia sudah mengambil keputusan untuk mengangkat San Hang menjadi muridnya. Hal ini bukan karena dia suka kepada pemuda itu, melainkan karena dia sudah terlanjur menjodohkan San Hang dengan putri Pak Ong dan mengakui pemuda itu sebagai muridnya. Pula, mendengar betapa San Hang, dengan mengandalkan kecerdikan siang Bwe, telah berhasil mempelajari ilmu-ilmu dari Pak Ong, dia menaruh harapan bahwa San Hang akan mampu mewakilinya, di samping siang Bwe, menghadapi murid para lawannya. Kalau masih ada waktu, dia dapat menggembleng pemuda itu. Sudah dua hari Nam Tok berada di Gowa itu. Setiap hari dia melakukan siulian, meditasi, untuk menghimpun hawa murni dan memperkuat tubuh dalam persiapannya menghadapi lawan-lawan berat. Yang membosankannya hanyalah tentang makan dan minum. Nam Tok seorang yang suka makan dan minum enak. Apalagi baru saja dia bekerja di istana di mana setiap hari dia mendapatkan makanan dan minuman yang serba mahal dan lezat. Dan sekarang, di dalam Gowa itu, dia hanya makan roti kering dan minum air sumber karena arak yang di bawahnya telah habis. Roti bekalnya juga sudah menjadi keras. Dia tahu bahwa pada bulan Purnama nanti akan terjadi pertempuran besar di puncak kabut putih. Dia sudah dapat menduga bahwa si Mo dan Tung Kiam yang bersekongkol tentu akan bertindak curang, mungkin mengerahkan banyak orang untuk mengeroyok dia dan Pak Ong. Tentu saja dia tidak takut menghadapi ancaman itu, akan tetapi dalam pembicaraannya dengan Yeliu Chutai, Panglima itu berpendapat lain. Yeliu Chutai akan mengirim pasukan jagoan istana yang pernah menjadi anak buah Nam Tok pada saat pertemuan di puncak itu. Nam Tok tidak mau dibantu, akan tetapi setelah Yeliu Chutai menjelaskan bahwa pasukan yang dikirimnya itu hanya akan turun tangan. Dan apabila pihak si Mo dan Tung Kiam menggunakan kecurangan dengan pengeroyokan, Nam Tok tidak menolak lagi. Kalau pasukan yang dikirim Yeliu Chutai itu hanya menghadapi anak buah si Mo dan Tung Kiam dan tidak mencampuri adu kepandayan antara empat datuk besar dan murid-murid mereka, dia pun tidak peduli. Pada hari ketiga itu, pagi-pagi sekali Nam Tok sudah mandi di sumber, merasa tubuhnya segar dan sehat, juga lapar. Akan tetapi dia tidak makan. Baru melihat saja roti kering itu, lehernya seperti dicekik rasanya. Dia duduk. Bersilah dengan perut kosong, namun tubuh segar dan nyaman, menghadap keluar. Ayah! Tanda petik. Nam Tok tidak terkejut melihat munculnya siang buwe. Tadipun dia sudah mendengar langkah puterinya itu. Hern, kau baru tiba tegurnya dengan wajah cerah karena tubuh yang segar sehat itu mendatangkan perasaan yang nyaman pula. Dan Nam Tok memandang ke kanan kiri, mencari-cari dengan pandang matanya. Sepasang macu gadis itu mengamati wajah ayahnya dengan tajam penuh selidik. Ia tahu bahwa ayahnya mencari San Hong. Akan tetapi tidak tahu mencari dengan perasaan bagaimana. Ia memang menyuruh San Hong bersembunyi dan tidak ikut dengannya menghadap ayahnya, khawatir kalau-kalau ayahnya marah dan menyerangnya. Dan benar saja, ayahnya mencari-cari dengan pandang matanya. Hanya anehnya, ia tidak melihat sinar kemarahan atau kebencian pada pandang matu itu, maka ia pun berani memancing. Ayah mencari siapakah? Ham? Tidak. Tidak mencari siapa-siapa. Memang telah menjadi watak Nam Tok untuk tidak memperlihatkan sikap lemah, tidak mau memperlihatkan keinginannya mengharapkan bantuan orang lain. Andai kata dia membenci San Hong, tentu tidak akan mengatakan bahwa dia mencari San Hong untuk dibunuhnya. Dan siang Bwe sudah mengenal benar watak ayahnya ini maka diam-diam ia merasa gembira bukan main. Kalau ayahnya menyangkal mencari San Hong, hal itu berarti bahwa ayahnya tidak marah kepada San Hong. Sudah berapa hari ayah di sini? Sudah dua malam. Ayah, maafkan keterlambatanku, ayah. Lalu, bagaimana ayah makan selama dua hari ini? Nam Tok mengerutkan alisnya dan melirik ke arah bungkusan roti kering di dekat situ. Huh, aku sudah muak dengan roti kering itu, dan sejak malam tadi aku belum makan apa-apa. Aduh kasihan. Ayah biasanya suka makan enak. Tunggu, biar kubuatkan sarapan yang enak untuk ayah. Gadis itu dengan cekatan menurunkan buntalan besar dari punggungnya dan dari dalam buntalan itu ia seperti bermain sulap saja mengeluarkan segala macam bumbu masak, panci dan sayur-sayuran segar, bahkan ada beras dan seekor ayam yang masih hidup. Kiranya gadis yang amat cerdik ini sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, dengan perhitungan untuk lebih dulu menyerang perut ayahnya dengan masakan lezat sehingga hati orang tua itu akan menjadi senang. Bukan main senangnya hati Nam Tok melihat kesibukan puterinya mempersiapkan sarapan untuknya di dalam goa itu perutnya yang lapar segera memberontak ketika tercium bahwa masakan bubur ayam sedap. Akan tetapi, untuk tidak memperlihatkan kesenangan hatinya, dia memejamkan metu dan bersama di lagi. Setelah masakan siap, siang BWM memanggil ayahnya dan mereka lalu makan bersama. Gadis itu memang ahli masak, dan sudah beberapa hari lamanya Nam Tok tidak bertemu masakan enak apalagi perutnya memang lapar, maka kini dia makan dengan lahapnya. Hatinya senang sekali, terutama melihat keadaan puterinya yang sehat dan semakin cantik. Siang BWM yang cerdik tidak lupa membawa arak kesukaan aliahnya. Setelah sarapan dengan puas, Nam Tok duduk dan memandang kepada puterinya yang mencuci mangkau dan panci membersihkan lantai goa dari sisa makanan. Anaknya itu selain cantik jelita juga pandai, cerdik dan rajin bukan main, disamping keahliannya memasak, bernyanyi, menari dan ilmu silat. Sungguh seorang gadis yang sukar dicari keduanya dan dia merasa bangga sekali. Setelah Siang BWM selesai dengan pekerjaannya dan duduk di dekat ayahnya, barulah Nam Tok bertanya. Di mana muridku Kwek Esan Hong? Siang BWM adalah seorang gadis yang cerdik dan tabah, akan tetapi sekali ini ia terbelalak heran memandang wajah ayahnya. Hatinya lega melihat wajah itu cerah berseri dan mulut ayahnya tersenyum. Murid, ayah tadi menyebut murid kepada Kwek Esan Hong. Nam Tok mengangguk. Ya, Kwek Esan Hong adalah muridku. Tapi sejak kapan ayah mengakuinya sebagai murid? Siang BWM masih belum yakin karena herannya. Sejak dia pergi bersamamu. Aku tahu bahwa setelah dia pergi denganmu, sudah pasti dia melatih ilmu-ilmu kita darimu. Maka, dengan sendirinya dia adalah muridku. Saking gembiranya Siang BWM menggeser duduknya, menghampiri ayahnya dan menyentuh tangan ayahnya, matanya memandang tajam penuh selidik. Ayah, sekali ini ayah bicara sebenarnya. Ayah tidak marah kepada Hang Koko dan benar-benar ayah menerimanya sebagai murid. Hem, sejak kapan engkau mengira ayahmu pembohong? Tentu saja dia muridku dan aku ingin menggembelengnya sebelum nanti mewakili aku di malam bulan Purnama. Ayah Siang BWM merangkul leher ayahnya saking gembira hatinya. Dirangkul seperti itu oleh putrinya, anak tunggalnya, biarpun nam tok seorang datuk besar berhati baja, tetap saja dia merasa terharu dan dia pun balas memeluk dan mengusap rambut kepala anaknya itu, teringat betapa ketika Siang BWM masih kecil, sering dipondongnya dan diusap kepalanya seperti itu. Ayah, terima kasih, ayah. Engkau memang seorang ayah yang paling baik di seluruh dunia ini. Sudahlah, lekat panggil dia ke sini. Aku ingin memberi petunjuk dan gemblengan agar dia tidak sampai kalah mewakili aku melawan murid para datuk lainnya. Siang BWM melepaskan rangkulannya dan tertawa riang. Ayah, jangan khawatir, ayah. Sekali ini, biar murid tiga orang datuk itu maju bersama, mereka tidak akan mungkin mampu menandingi Hang Koko. Ayah tidak tahu, dia telah memperoleh kemajuan yang hebat sekali. Nam Tok tersenyum. Ia tahu bahwa San Hang pernah diberi pelajaran ilmu oleh Pak Ong, akan tetapi tidak mungkin memperoleh kemajuan yang sedemikian hebatnya seperti yang dikatakan putrinya. Dia menganggap putrinya itu membual saja. Panggil dia ke sini, ingin aku membuktikan omonganmu. Siang BWM tersenyum manis lalu menghadap ke selatan dan berseru dengan pengerahan KHI Kangnya. Hang Koko. Kesinilah. Ayah ingin bicara denganmu. Nam Tok diam-diam merasa girang dan kagum. Dari teriakan melengking itu saja dia sudah dapat menilai bahwa Putrinya telah memperoleh kemajuan yang besar. Dia tidak merasa heran. Dia tahu bahwa putrinya memiliki kecerdikan yang luar biasa dan dengan kecerdikannya itu, tidak aneh kalau ia dapat mengibuli para datuk lainnya sehingga mereka mau menurunkan ilmu mereka kepadanya. Akan tetapi, dia lebih terkejut dan kagum ketika tiba-tiba saja melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu Kwe San Hang telah muncul di depannya, dan pemuda ini langsung saja menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Suhu, terimalah hormat Teo Chu, murid. Kakek ini selain amat lihai, juga amat cerdik, pantas menjadi ayah kandung Siang Bwe yang cerdas. Hanya sejenak dia tertegun, akan tetapi dia segera mengerti bahwa pemuda ini memang lihai sekali, tadi telah dapat mendengar percakapan antara dia dan putrinya tanpa dia mengetahui bahwa pemuda itu ikut mendengarkan. Ini saja sudah menjadi bukti cukup bahwa putrinya agaknya tidak membuat dan bahwa pemuda ini memang lihai dan memperoleh kemajuan pesat. Hem, Hang Koko. Engkau sudah tahu bahwa ayah menerimamu sebagai murid? Bagus. Aku ikut girang sekali, Koko. Takku sangka bahwa sesungguhnya ayah amat mencintaku dan dia baik sekali, dia orang yang paling baik di dunia ini. Siang Bwe, dia suhengmu, engkau harus menyebut suheng padanya, kata Nam Tok, suaranya ketus. Siang Bwe tertawa. Ayah, benar juga kata ayah. Nah, Hang Suheng, terimalah hormat sumoimu ini dengan gaya lucu Siang Bwe lalu memberi hormat kepada San Hong. San Hong, tahukah engkau mengapa aku yang menerimamu sebagai murid, sengaja melukaimu dan menyakitimu tempoh hari? San Hong adalah seorang pemuda yang jujur dan pulos. Kejujuan dan kepolosan ini membuat dia nampak bodoh dalam kehidupan di dunia Kang Owi yang penuh dengan tipu muslihat dan kepalsuan. Pertanyaan itu akan dijawab sejujurnya pula bahwa Nam Tok dahulu melukainya karena Nam Tok tidak suka kepadanya, bahkan membencinya. Akan tetapi, Siang Bwe mengenal benar watak pria yang dicintanya itu. Justeru satu di antara segi yang membuatnya kagum setengah mati adalah kejujuran dan kepolosan pemuda itu, walaupun serlengkali pula menjengkelkan hatinya. Maka, sebelum kekasihnya itu menjawab yang bukan-bukan sesuai dengan kejujurannya, ia pun mendahului dengan tertawa, airh, ayah menggunakan care yang teramat cerdik, bagaimana Hang Kokoah? Suheng dapat menangkapnya? Ayah sengaja melukainya dengan pukulan beracun dan membiarkan dia pergi bersamaku. Hal itu jelas sekali bahwa ayah bermaksud agar Suheng, dengan bantuanku dapat mengobati lukanya dan memperoleh ilmu-ilmu yang tinggi. Bukankah begitu? Suheng, ketahuilah bahwa sejak dahulu ayahku ini amat suka kepadamu, dan sejak dahulu diam-diam telah menerimamu sebagai muridnya. San Hang yang berwatak polos itu tentu saja sama sekali tidak menduga bahwa ucapan Siang Buwe ini pun merupakan balasan siasat dari gadis itu untuk menghadapi ayahnya. Dia mengira kekasihnya itu berbicara dengan sungguh-sungguh, maka di dalam hatinya San Hang berterima kasih sekali kepada Nam Tok. Dia memberi hormat dengan membentur-benturkan dahinya pada tanah sampai delapan, kali. Terima kasih atas budi kebaikan dan budi kecintaan Suhu. Teocu tidak akan pernah melupakan dan Teocu akan mentaati semua perintah Suhu sebagai balas budi. Berdirilah, San Hang, kata Nam Tok. Dan perlihatkan kepadaku sampai di mana tingkat kepandaian kalian. Sekarang saatnya kalian bersiap-siap mewakili aku menghadapi para murid dari datuk-datuk yang lain. Siang Buwe, coba kau latihan dengan suhengmu dan keluarkan semua ilmu yang sudah kau pelajari dariku atau dari siapa saja. Jangan main-main, berlatih yang sungguh agar aku dapat menilai dengan baik dan memberi petunjuk. Kakek itu lalu duduk di atas sebuah batu besar di depan goa. San Hang bangkit dan menghampiri siang Buwe yang sudah siap di depan goa, di lapangan yang cukup luas, di bawah sebatang pohon besar. Gadis itu tersenyum manis dan sinar matanya membayangkan kegembiraan besar. Bagaimana ia tidak akan merasa gembira melihat sikap ayahnya terhadap kekasihnya. Tadinya ia mengira bahwa ayahnya tentu akan menyerang San Hang dan untuk itu, kekasihnya sudah siap melayani ayahnya agar mampu bertahan sampai seratus jurus. Akan tetapi, ayahnya menerimanya dengan ramah, bahkan mengakuinya sebagai murid. Ini merupakan pertanda yang teramat baik dan tentu saja ia merasa amat gembira. Koko eh, suheng, waspadalah. Aku akan menyerang. Dengan seluruh tenaga dan kepandaianku. Hiyaat. Gadis itu kini mulai bergerak, menyerang sambil mengeluarkan teriakan melengking. Serangannya dasyat, cepat dan kuat. Bahkan kini kedua tangannya berubah merah, tanda bahwa ia juga mengerahkan tenaga yang mengandung hawa beracun, yaitu ilmu khas dari ayahnya yang berjuluk Nam San Tok Ong, Raja Racun Bukit Selatan, atau disingkat Nam Tok, Racun Selatan. Ia tidak merasa khawatir menyerang dengan ilmu yang berbahaya itu, karena ia yakin benar bahwa kekasihnya telah mengenal semua gerakan serangannya dengan baik, dan juga dalam hal tenaga, suhengnya itu jauh lebih kuat darinya. San Hong dengan tenang menghadapi serangan itu, mengelak dan menangki selalu balas menyerang. Biarpun nampaknya serangan Siang Bwe itu dasyat dan ganas, namun karena dia sudah sering sekali berlatih dengan gadis itu, maka baginya tidak mengkhawatirkan sama sekali. Sesudah mereka melakukan perjalanan bersama, hampir tidak ada hari terlewat tanpa latihan. Gadis itu selalu mendesak bahkan memaksanya untuk berlatih, setiap kali mereka mendapatkan sebuah ilmu baru. Apalagi setelah mereka menerima ilmu-ilmu dari Loko Ai dan Nenek Cho Aeng Chun, Siang Bwe selalu mengajaknya berlatih, bahkan waktu gadis itu menyerangnya secara tiba-tiba. Kini, menghadapi serangan-serangan dasyat itu dia sama sekali tidak menjadi gugup, apalagi gentar. Dia mampu menghindarkan diri dari setiap serangan dengan amat baiknya, dan membalas dengan serangan yang lebih dasyat lagi dibandingkan serangan Siang Bwe. Melihat serangan-serangan yang amat berbahaya dari San Hang, Nam Tok sempat terkejut, akan tetapi dia memandang kagum. Kiranya puterinya itu dapat menghindarkan semua serangan balasan dari San Hang dengan langkah-langkah kaki yang amat aneh. Setelah memperhatikan kedua orang muda itu bertanding, makin lama Nam Tok menjadi semakin heran, juga terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, San Hang telah menguasai begitu banyak ilmu silat yang tinggi-tinggi. Bukan saja San Hang mampu menguasai ilmu silatnya yang tentu dipelajarinya dari puterinya, akan tetapi juga dia melihat betapa pemuda. Itu mampu memainkan ilmu-ilmu yang dikenalnya sebagai ilmu dari Tung Kiam dan Pak Ong. Dan ada pula ilmu-ilmu yang bahkan tidak dikenalnya. Juga puterinya kini mahir memainkan beberapa macam ilmu silat yang bukan darinya, bahkan ilmu langkah kaki ajaib itu sungguh hebat. Diam-diam dia agirang. Dia dapat menggunakan San Hang untuk menghadapi para lawannya. Biarlah pemuda itu menjadi wakilnya, bersama Siang Buwe. Biarkan mereka itu mewakilinya dulu dan baru Kelakda akan memberi tahu tentang perjodohan mereka dengan puteri dan murid Pak Ong yang telah dia putuskan bersama Pak Ong. Sekarang belum saatnya memberi tahu. Dia mengenal watak keras puterinya. Kalau sekarang dia beri tahu dan puterinya itu berkeras menolak, lalu marah-marah dan mereka berdua tidak mau membantunya dan mewakilinya, tentu dia akan rugi besar. Bagus, bagus. Cukup sudah ilmu silat kalian sudah cukup baik, aku hanya perlu memberi petunjuk sedikit untuk menyempurnakannya. Biarpun malam nanti belum bulan purnama penuh, namun cahaya bulan sudah amat kuat. Kalian akan kulatih semalam suntuk selama bulan menampakkan diri. Ayah hendak mengajarkan kera menampung tenaga cahaya bulan. Goat Im Sinkeng, hawa sakti inti bulan tanya siang buwe dengan girang sekali. Ayahnya mengangguk dan tersenyum, lalu memandang kepada mereka dan suaranya terdengar lembut ketika dia bicara. Sekarang ceritakan bagaimana kalian mempelajari ilmu-ilmu yang kalian mainkan tadi. Mereka duduk di dalam goa dan dengan asik siang buwe lalu bercerita. Gadis ini memang pandai sekali bicara, maka ceritanya juga enak dan mengasyikan untuk didengar. Berkali-kali nam tok tak dapat menahan ketawanya ketika mendengar cerita anaknya bagaimana anaknya yang nakal dan cerdik itu dapat mempermainkan dan mengelabui orang-orang seperti Tung Kiam dan Pak Ong. Bahkan dengan kaget dia mendengar pula betapa dengan ilmunya memasak dan menari, putrinya berhasil mempermainkan loko ai dan nenek Choa Eng Chun. Ah! Kiranya kalian menerima pelajaran dari loko ai dan nenek Choa Eng Chun. Pantas kalau begitu. Kalian telah memperoleh ilmu-ilmu yang paling tinggi untuk masa kini, serunya kagum setelah putrinya menyelesaikan ceritanya. Ah! Ayah! Di mana tongkat naga ayah? Baru sekarang aku teringat bahwa sejak tadi ayah tidak pernah memegang tongkat naga itu, padahal dahulu, tidak pernah ayah melepaskannya tentu saja ini hanya pura-pura, karena sejak tadi gadis ini sudah tahu akan hal ini dan diam-diam ia merasa heran dan juga khawatir, karena hal itu sungguh hamat luar biasa. Nam Tok tanpa tongkat naga itu sungguh merupakan suatu hal yang aneh sekali. Dan yang membuai gadis ini sejak tadi merasa kaget, juga gelisah adalah ketika ia melihat sebatang pedang di punggung ayahnya. Ayahnya memegang pedang dan tongkatnya tidak ada. Apa artinya itu? Kemudian, ketika bercerita tadi, ia berkesempatan untuk melihat pedang itu baik-baik, melihat sarungnya dan bentuk gagangnya dan matanya yang jeli dan tajam itu segera dapat menduga bahwa pedang itu bukan lain adalah pedang asmara milik Yeliu Jutai yang dilarikan oleh Bu Tiong Sin yang sudah menjadi murid Pak Ong. Bagaimana pedang asmara milik pemuda RTU dapat berada di punggung ayahnya? Dan bagaimana pula ayahnya melepaskan tongkat naganya? Otaknya yang cerdik itu sejak tadi sudah membuat tanya-jawab dan perhitungan, dan ia pun merasa khawatir sekali. Ia dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu. Ia pun teringat akan persekutuan antara Tung Kiam dan Simo. Ayahnya yang luar biasa cerdiknya itu agaknya sudah tahu akan persekutuan itu, dan besar sekali kemungkinan ayahnya menghubungi Pak Ong untuk membicarakan persekutuan Tung Kiam dan Simo yang akan berhianat. Dan mungkin terjadi sesuatu antara ayahnya dan Pak Ong. Hilangnya tongkat naga dan munculnya pedang asmara di punggung ayahnya. Jangan-jangan memang kedua benda pusaka itu ditukar. Ditukar untuk apa? Jangan-jangan untuk tanda ikatan perjodohan, jantungnya sudah berdebar tegang dan tidak enak sekali, namun ia masih mampu berpura-pura heran ketika bertanya di mana adanya tongkat naga. Mendengar pertanyaan anaknya yang wajar, Nam Tok tertawa. Hahaha, matamu awas sekali, Syang Bwee. Tongkat itu memang sengaja ku tinggalkan, berabe saja membawanya ke sini. Selang Bwee terlampau cerdik untuk dapat dibohongi sesederhana itu. Akan tetapi ia berpura-pura tidak sadar bahwa ia dibohongi dan ia berseru heran. Tapi, ayah. Bukankah ayah naik ke taisan ini untuk bertanding mengadu ilmu melawan saingan-saingan ayah yang paling liai seperti Pak Ong, Simo dan Tung Kiam? Justeru untuk melawan mereka ayah membutuhkan sekali senjata yang ampuh itu. Kenapa malah ayah tinggalkan ia memandang ayahnya dengan khawatir? Hahaha, engkau terlalu memandang rendah ayahmu sendiri, Syang Bwee. Apakah kau kira tanpa tongkat itu ayahmu tidak mampu mengalahkan mereka? Hahaha. Apalagi sebagai gantinya ayah mempunyai pedang pusaka ini Nam Tok menepuk sarung pedang di punggungnya. Mendengar ucapan itu, Syang Bwee diam-diam merasa semakin gelisah. Tanpa disengaja, ayahnya telah kelepasan bicara dan kata sebagai gantinya tadi tentu mengandung arti penting. Akan tetapi dengan cerdik ia membiarkan kata itu lewat. Ayah berpedang? Sungguh aneh. Apalagi, mana ada pedang yang cocok untuk ayah? Pedang pusaka apakah yang begitu ayah handalkan? Anak bodoh. Ini adalah pedang pusaka yang disebut pedang dewa hijau atau pedang asmara. Ampuhnya bukan main. Syang Bwee terbelalak dan ia melirik kepada San Hong. Akan tetapi pemuda itu sejak tadi diam dan menundukan kepala saja, seolah tidak mempedulikan atau tidak tertarik. Padahal, di dalam hatinya San Hong juga bertanya-tanya dan merasa heran mengapa pedang asmara yang oleh pemiliknya, Yel Yucutai, diberikan kepadanya setelah dia berhasil merampasnya kembali dari Bu Tiong Sin, kini tahu-tahu telah berada di tangan Nam Tok. Akan tetapi karena takut kalau dia salah bersikap atau bicara, dia pun menunduk saja dan menyerahkan urusan itu kepada Syang Bwee. Pedang asmara? Airh, begitu indah namanya. Aku belum percaya akan keampuhannya kalau tidak melihat sendiri. Ayah, aku ingin melihat pedang pusaka itu. Nam Tok sedang bersenang hati melihat kelihayan puterinya dan San Hong yang membesarkan hatinya. Sekali ini dia merasa yakin bahwa pertandingan antar murid tentu akan dimenangkan pihaknya. Maka dia pun melolos sarung pedang itu dan menyerahkan kepada puterinya. Dengan senyum seperti mengejek dan tidak percaya, Syang Bwee mencabut pedang itu. Shingga. Sinar hijau berkilauan dan Syang Bwee merasa betapa jantungnya berdebar kencang. Wah, bagus sekali pedang ini, ayah ia mengibas-ngibaskan dan membuat gerakan membacok dan menusuk. Dan enak sekali dipakai, tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, ia lalu memainkan beberapa jurus ilmu pedang dari Tung Kiam. Gerakannya indah sekali. Hai ik i. Bukankah itu Tung Kiam Liong Kiam, ilmu pedang andalan Tung Kiam Nam Tok berseru kaget dan heran. Syang Bwee menghentikan gerakannya, menoleh kepada ayahnya dan tersenyum manis. Tentu saja, ayah. Dengan pedang ini di tangan, dan ilmu pedang itu, aku akan mengalahkan murid-murid Tung Kiam. Hahaha, bagus sekali. Mengalahkan mereka dengan ilmu pedang mereka sendiri. Hahaha, alangkah lucunya. Ayah, kalau aku berhadapan dengan murid-murid Tung Kiam, bolehkah aku meminjam pedang ayah ini untuk melawan dan mendapatkan kemenangan? Hahaha, tentu saja boleh, anakku. Kalau begitu, aku harus berlatih dengan pedang ini agar tidak kaku kalau nanti menggunakannya. Ayah, aku pinjam sebentar untuk berlatih. Mari, Koko, Eh, Suheng, kita berlatih di sana agar tidak mengganggu ayah. Hati-hati jangan sampai hilang pedang itu, Syang Bwee 1-6 Tok berseru melihat anaknya pergi membawa pedang itu. San Hang memberi hormat lalu mengikuti Syang Bwee yang lari menuju ke sebuah lapangan rumput tak jauh dari situ. Nam Tok tersenyum lalu duduk. Bersama dia lagi untuk menghimpun kekuatan. Hatinya tenang dan tentera merasanya. Dia yakin bahwa dengan bantuan dua orang muda itu, akhirnya dia akan mencapai kemenangan, dan bahkan akan mampu menghadapi Tung Kiam dan Simo yang bersekongkol dengan orang Mongol. Onol Dewi Kazet Budis Nolo. Mereka telah berada di lapangan rumput, tidak begitu jauh dari goa itu, akan tetapi mereka dapat melihat goa itu sehingga mereka akan tahu andai kata Nam Tok keluar dari goa. Cepat, Koko. Kita harus bekerja cepat, kata gadis itu dan ia duduk di atas sebuah batu, menghadap ke arah goa agar ia dapat terus mengamati kalau-kalau ayahnya keluar dari dalam goa. Bekerja apa tanya San Hang, menghampiri. Kadang-kadang Syang Bwee merasa gemas akan kelambatan jalan pemikiran kekasihnya. Air, tidakkah engkau melihat bahwa ini adalah pedang asmara yang kita cari-cari? Tentu saja aku tahu, dan pedang ini telah menjadi milik ayahmu. Tidak, pedang ini adalah milikmu, milik kita. Bukankah Yeliu Chiang Kun telah memberikannya kepadamu? Tapi aku harus merampasnya dari Bu Tiong Sin, dan sekarang telah menjadi milik ayahmu. Apa yang dapat kita lakukan? Bodoh, lupakah engkau bahwa aku telah membuat pedang tiruannya ini? Syang Bwee mengeluarkan pedang tiruan itu dari dalam buntalan yang sejak tadi dibawanya. San Hang terbelalak, Bwee Moe, apa yang hendak kau lakukan? Bodoh kau Hang Ko. Untuk apa aku membuat pedang tiruan ini? Sekarang tiba saatnya yang baik. Kita tukar pedang ini, kita tukar gagangnya dan sarungnya. Tidak, Bwee Moe, tidak. Aku tidak berani. Tanda petik. Eh, engkau takut kepada ayah. Bukan takut kepada ayahmu atau kepada siapapun, melainkan takut melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau sampai ketahuan, kemana akan ku taruh muka ini? Tentu saja di kepalamu, koko. Sudahlah, jangan bodoh. Kau tahu milik siapa pedang pusaka ini milik ayahmu. Huh, bagaimana sih jalan pikiranmu itu? Pedang asmara ini milikmu, milik kita. Pemiliknya yang asli, Yel Yu Chiang Kun sudah memberikannya kepada kita. Kalau tadinya berada di tangan Tiong Sin adalah karena dia mencurinya, jadi tidak sah. Pemiliknya yang sah adalah engkau. Dan sekarang terjatuh ke tangan ayahku. Mungkin ayahmu sudah membunuh Tiong Sin, atau setidaknya merampas pedang ini dari tangannya. Bukan begitu. Kau tidak melihat betapa tongkat naga itu tidak berada pada ayah. Aku mengenal benar watak ayah. Sampai matipun dia tidak akan melepaskan tongkat itu, kecuali kalau... Tanda petik. Ia berhenti. Kalau apa, moi-moi. Kalau tongkat itu diberikan kepada orang lain dan sebagai gantinya ayah menerima pedang ini. Untuk apa? Tanda ikatan jodoh tentunya. Bodoh sekali lengkau. Aku khawatir bahwa ayah telah bersepakat dengan Pak Ong untuk menjodohkan aku dengan Tiong Sin murid Pak Ong itu, dan sebagai ikatan jodoh, dua pusaka itu ditukar. Aduh celaka. Kau dijodohkan Tiong Sin? Habis, aku. Bagaimana sanhang bengong dan sekali ini memang nampak bodoh sekali. Mau tidak mau siang bwee tersenyum geli dan kemarahannya pun terbang pergi. Karena itulah, koko, kita harus bertindak. Kalau pedang ini kita ganti dengan tiruan, dan kukatakan kepada ayah bahwa diaditipu, diberi pedang tiruan oleh Pak Ong, tentu ayah marah dan ikatan jodoh itu dibatalkan. Dan pedang aslinya menjadi milikmu, karena memang engkau pemiliknya yang sah. Nah, hayo cepat bantu aku. Gagangnya harus dicopot dan diganti yang tiruan. Cepat, kau cabut. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai rusak. Mendengar bahwa tindakan mereka itu untuk menggagalkan perjodohan antara siang bwee dengan Tiong Sin, timbulah semangat sanhang dan dia lalu perlahan-lahan mengerahkan tenaganya dan mencabut gagang pedang yang asli dan yang palsu. Aku akan beritahu ayah tentang palsunya pedang asmara ini kalau sudah selesai pertemuan puncak itu. Biarkan ayah bersama Pak Ong menghadapi Tung Kiam dan Simo yang bersekutu dan kita membantu ayah. Setelah semua selesai dan ayah bicara tentang perjodohanku dengan orang lain, baru aku akan beritahu tentang palsunya pedang. Mengerti engkau? Sanhang mengangguk-angguk dan kini dia telah selesai menukar gagang kedua pedang itu. Wah, yang ini sukar tiba-tiba siang bwee berkata sambil memegang kedua pedang itu dengan kedua tangan, membanding-bandingkan. Sanhang juga ikut melihat dan dia kagum. Buatan ahli pembuat pedang itu memang hebat. Kedua pedang itu persis sekali bentuknya. Apanya yang sukar tanyanya? Engkau tidak melihat perbedaannya yang mengolok? Sanhang mengjeleng kepala. Bagai ku sudah mirip sekali, sukar dilihat perbedaannya. Siang bwee cemberut dan melirik tajam. Tidak kau lihat noda merah pada pedang yang asli ini? Sanhang mengamati dan benar saja. Ada noda kemerahan pada pedang yang asli, sedangkan yang palsu tidak ada tanda kemerahan itu. Dia meneliti dan mencium. Hmm, agaknya ini noda darah, katanya. Gadis itu tersenyum manis sekali. Sekali ini engkau benar. Ah, ternyata engkau dapat juga bersikap cerdik, koko. Ini memang noda darah. Dan untuk menyamakannya, kita harus memberi noda darah kepada pedang tiruan ini. Siang bwee melepas tusuk konde dan hendak menusuk betisnya setelah menyingkap celana sebelah kaki kiri. Akan tetapi Sanhang menangkap tangan yang memegang tusuk konde itu dan merampasnya. Jangan. Sayang kalau betismu yang kulitnya mulus itu nanti dinodai bekas luka. Biar betisku saja. Ah, apa bedanya? Betismu pun tentu akan ada tanda lukanya. Tapi betisku kan tidak semulus betismu, dan luka kecil bekas tusukan tusuk konde ini akan tertutup bulu kakiku kata Sanhang dan dia pun menusukkan tusuk konde itu kepada jalan darah di betisnya. Ketika dicabutnya, mengalirlah darah keluar dari luka kecil itu. Tanpa ragu-ragu siang bwee mengambil darah dari betis itu dengan jari telunjuk kanannya dan dioleskannya pada pedang tiruan, digambarnya presis seperti bentuk noda darah pada pedang asmara yang asli. Kini, kedua pedang itu presis, atau mirip sekail dan sukar dibedakan. Mereka saling pandang dengan hati puas. Biar kuobati luka di betismu itu, kata siang bwee yang mengeluarkan, buntalan obat bubuk mengobati luka kecil di betis yang sebetulnya tidak ada artinya itu. Ketikalah membungkuk dan mengobati kaki itu, muka siang bwee begitu dekati dengan muka Sanhang. Dua buah jantung itu bergoncang hebat, membuat muka mereka kemerahan dan pandang mati mereka sayu. Bwee Mol, engka sungguh cantik jelita, bisik Sanhang, memandang bagaikan terpesona. Siang bwee mengangkat muka. Kedua muka saling berhadapan. Dua pasang metu bertaut. Air, koko. Tanda petik. Tiba-tiba saja mereka itu saling rangkul dan saling dekap, saling berciuman dengan sepenuh perasaan yang berkobar penuh gairah. Demikian penuh semangat mereka itu sehingga mereka terguling dan terbah miring sambil masih saling rangkul dan saling berciuman. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berdua telah tercengkeram oleh pengaruh ajaib dari pedang asmara. Pada dasarnya, mereka memang saling mencinta sehingga sudah terdapat kemesraan di antara mereka, saling merindukan dan selalu ingin berdekatan dan bermesraan sebagai pernyataan dari rasa asmara. Namun selama ini mereka masih dapat mengekang diri, terutama Sanhang, tidak mau menurunkan dorongan gairah hati dan selalu membatasi diri. Akan tetapi, kini pengaruh ajaib dari pedang asmara membuat mereka bagaikan lupa diri. Bagaimanapun juga, pada dasarnya Sanhang adalah seorang pemuda yang amat kuat pertahanan batinnya. Seorang yang jujur pulos dan jantan. Begitu merasa bahwa ada sesuatu kekuatan ajaib mendorongnya dan membuatnya seperti mabuk, dia cepat memejamkan metu dan mengerahkan tenaga sin keng perisai diri yang baru saja dipelajarinya dan dilatihnya dari loko ai. Ah ah! Dengan kekuatan sakti yang amat kuat ini, seketika buyarlah kekuatan mujijat yang mencengkeramnya dan dia pun melepaskan rangkulannya, kemudian dengan lembut dia mendorong tubuh siang buwe. Gadis itu terpental sampai beberapa meter jauhnya dan terbanting jatuh. Airh, koko, kenapa kau menyerangku siang buwe bangkit berdiri? Rasanya nyeri pada pantatnya yang terbanting ke atas tanah itu juga membuyarkan pengaruh asmara yang membuat gelerahnya berkobar tadi. Buwe moy, kita, kita tidak boleh. Tanda petik. Sadarlah kini siang buwe. Mukanya berubah merah dan ia pun cepat menutupkan kembali bajunya yang setengah terbuka. Gadis yang amat cerdik ini memandang ke arah dua batang pedang telanjang di atas tanah dan ia pun mengerti. Gara-gara pedang asmara, ia meloncat dan menyambar kedua batang pedang itu, dimasukkan ke dalam sarung masing-masing, yaitu sarung yang ditukar. Kini, pedang yang asli memiliki gagang dan sarung palsu, sebaliknya pedang yang palsu memiliki gagang dan sarung yang asli. Ia memandang kepada pedang asmara asli di tangan kanannya dengan gentar dan bulu tengkuknya meremang. Ih, pedang ini ada setannya. Engkau saja yang menyimpannya, koko. Engkau kuat menahan pengaruh mengerikan itu. San Hang menerima pedang asmara dan menarik napas panjang. Kalau ayahmu mengetahui hal ini, dia tentu akan membunuhku. Dia tidak akan tahu. Pula, dia tidak berhak menentukan perjodohanku. Bukankah dulu sudah dia ketahui bahwa aku hanya memilih engkau untuk menjadi jodohku? Kalau dia tahu dan marah, kita hadapi berdua, dan kalau perlu, kita mati bersama. Hang ke, maukah engkau mati bersama dengan aku? San Hang tersenyum memandang wajah kekasihnya. Dia merasa kasihan sekali dan tidak tega untuk tidak mengiakan saja permintaan gadis itu. Akan tetapi dia terlampau jujur. Kalau disuruh memilih, aku lebih suka memilih hidup bersama denganmu, B.E. Moi, bukan mati bersama. Aku akan melindungimu dan siapapun juga, biar ayahmu sendiri, tidak akan dapat membunuhmu selama aku masih hidup. Aku boleh mati, akan tetapi engkau harus tetap hidup. Tiba-tiba siang B.E. cemberut dan marah, lah melempar pedang palsu ke atas tanah, lalu kedua tangannya bertolak pinggang dan kedua kakinya dibanting-banting bergantian. Engkau tidak cinta padaku, Koko. Ah, engkau tidak cinta padaku. Eh, siapa bilang? Aku cinta padamu, B.E. Moi. Karena itu pula aku ingin melihat engkau tetap hidup. Kalau engkau mati dan aku hidup sendiri, bagaimana engkau akan dapat melihat aku hidup? Engkau tidak mau mati bersamaku, berarti engkau tidak cinta padaku. Ia hampir menangis. San Hang menjadi bingung, akhirnya dia terpaksa menyerah. Baiklah, B.E. Moi, kalau itu yang kau kehendaki. Aku mau mati bersamamu, kapan saja. Hang Koko gadis itu meloncat, merangkulkan kedua. Lengan di leher pemuda itu, bergantung beberapa lamanya dan membenamkan mukanya di dada yang bidang itu. Aku tahu engkau cinta padaku, Koko. Kita hidup bersama mati bersama pula. San Hang mengusap kepala gadis itu penuh kasih sayang. Hatinya membantah. Hidup bersama, itu biasa dan mudah dilakukan. Akan tetapi mati bersama. Apakah kalau yang seorang mati, yang lain lalu harus membunuh diri? Gila. Akan tetapi untuk menyenangkan hati kekasihnya dia pun menjawab. Lirih, kita hidup bersama dan mati bersama pula. B.E. Moi. Gadis itu melepaskan diri dan kini ia tersenyum cerah sekali walaupun matanya masih basah berair. Koko, cepat simpan pedang itu, tidak perlu disembunyikan, bahkan pasang saja di punggungmu biar rayah melihatnya. Sarung dan gagangnya lain sama sekali, tentu dia tidak akan mencurigai sesuatu. Tapi aku biasanya membawa petklui kiam di punggung. Airh, benar juga. Kalau tiba-tiba ada perubahan tentu akan menimbulkan perhatian. Nah, sembunyikan di balik. Bajumu saja, Koko. Mari kita kembali kepada ayah. Jangan sampai dia menjadi curiga kalau terlalu lama. Gadis itu memang cerdik sekali. Sambil menanti datangnya bulan purnama, ia lebih sering meminjam pedang dari ayahnya itu sehingga boleh dibilang hampir tiada kesempatan bagi Nam Tok untuk memegang pedangnya. Hal ini tentu saja melegakan hati kedua orang muda itu. Kini mereka berdua semiskin sadar dan yakin akan bahayanya pengaruh ajaib darl pedang asmara. Biasanya, sebelum San Hang membawa pedang itu, kalau mereka bersama, mereka mampu menguasai diri dan untuk menyalurkan kerinduan dan gairah mereka, cukup dengan sendau gurau, saling pandang, saling senyum dan mengucapkan kata-kata mesra, atau paling banyak hanya saling berpegang tangan dan sekali-kali saling peluk dan jarang sekali saling berciuman. Akan tetapi sekarang, setiap kali berdekatan, mereka dirangsang oleh gairah yang tidak wajari karena itu, untuk menjaga agar mereka tidak sampai menjadi mabuk dan lupa, mereka selalu saling menjauh. Hal ini mudah mereka lakukan karena di situ ada Nam Tok. Kehadiran orang tua ini sudah cukup membuat mereka harus saling menjauh dan tidak terlalu akrab agar tidak memancing kemarahan Nam Tok. Beberapa hari kemudian, malam yang dinanti-nanti tiba. Sore-sore mereka sudah siap siaga. Nam Tok memanggil puterinya dan San Hang yang segera menghadap. Mereka duduk di depan goa dan kini sikap Nam Tok bersungguh-sungguh. Kalian dengar baik-baik. Pertemuan puncak sekali ini tidak boleh disamakan dengan dahulu, Syang Bwe. Tentu saja, ayah. Sekarang ini jauh lebih berbahaya, bahkan mungkin yang akan terjadi bukan pertandingan adu kepandayan lagi, melainkan pertempuran mati-matian. Eh, apa maksudmu kakek itu bertanya, alisnya berkerut. Putrinya ini seringkali membuatnya terkejut dan terheran, juga bangga. Biarpun anaknya itu hanya seorang wanita, namun memiliki kecerdikan yang kadang membuat dia sendiri kewalahan. Mungkin saja dalam pertemuan ini, Tung Kiam dan Simo akan menggunakan orang-orang Mongol untuk mengeroyok kita, ayah. Hai, dari mana engkau tahu? Aku tidak pantas menjadi putri ayah kalau tidak tahu segalanya gadis itu berkata dengan bangga. Tentu saja ucapan ini dimaksudkan untuk menyenangkan hati ayahnya karena secara tidak langsung ia memuji ayahnya. Ketahuilah, ayah. Aku belum menceritakan betapa aku dan koko, eh, Suheng ini telah memergoki ketika Tung Kiam dan Simo mengadakan pertemuan di mana mereka membicarakan persekongkolan mereka dengan orang-orang Mongol. Suheng marah sekali dan keluar memaki mereka sehingga kami diserang oleh mereka. Tentu kami akan tewas kalau saja tidak muncul melokoi yang telah menolong kami, bahkan kemudian mengajarkan beberapa ilmu kepada kami. Gadis itu lalu menceritakan dengan jelas dan lengkap apa yang ia dengar dari percakapan rahasia antara dua orang datuk yang bersekutu dengan orang Mongol itu. Nam Tok mengangguk-angguk. Aku juga sudah mendengarnya dan memang keadaan amat berbahaya. Akan tetapi, dua orang tua bangka pengkhianat bangsa itu sudah gila kalau mengira aku dan Pak Ong adalah orang-orang bodoh. Sekarang Pak Ong sedang mengumpulkan para patriot untuk menghadapi orang-orang Mongol, dan ku rasa sekarang sudah tiba saatnya dia datang. Hahaha, engkau benar, Nam Tok. Kami datang terdengar suara parau dan muncullah kakek tinggi kurus itu, diikuti oleh Jikwilan dan Bu Tiong Sin. Melihat munculnya Pak Ong, Siang Bwe yang pernah mengakali kakek itu cepat maju memberi hormat sambil tersenyum manis. Airh, kiranya Paman Ji Hyat telah datang. Paman, terimalah hormatku. Hei, Suheng Kwe Sanhang, cepat memberi hormat kepada Paman Ji. Ia sengaja menyebut Sanhang dengan Suheng untuk meyakinkan mereka bahwa Sanhang adalah murid ayahnya dan akan mewakili ayahnya dalam pertandingan adu kepandayan. Sanhang cepat maju dan memberi hormat kepada Pak Ong. Lo Cian Pwe, saya mengaturkan selamat datang dan terimalah hormat saya. Pak Ong Ji Hyat tertawa. Tentu saja dia sudah tahu bahwa Sanhang adalah murid Nam Tok, bahkan telah dijodohkan dengan putrinya. Adapun Kwe Lan dan Tiong SLN kini memandang kepada Sanhang dan Siang Bwe dengan muka merah dan jantung bergelebar. Melihat sikap putri dan muridnya, Pak Ong berseru. Ih, kalian ini bagaimana sih? Tidak cepat-cepat memberi hormat kepada Nam Tok? Memalukan aku yang menjadi orang tua saja. Kwe Lan dan Tiong Sin cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada Nam Tok. Kakek ini menerima penghormatan mereka sambil tersenyum dan mengangguk. Siang Bwe melihat betapa tongkat naga milik ayahnya kini dipegang Bu Tiong Sin. Perasaannya mendongkol bukan main. Kini jelaslah sudah. Dugaan yang mengkhawatirkan hatinya memang ternyata benar. Tentu. Ayahnya telah menjodohkan ia dengan Bu Tiong Sin maka ayahnya menukar tongkatnya dengan pedang asmara. Ia pun tahu bahwa ayahnya melakukan hal itu karena menginginkan pedang asmara. Di dalam hatinya ia mencela ayahnya. Masa ayahnya lebih memberatkan sebatang pedang pusaka daripada putrinya. Akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti dan ia memandang kepada Bu Tiong Sin, lalu berkata dengan suara nyaring. Ah! Bu Tiong Sin, bagaimana engkau berani mencuri pusaka tongkat naga milik ayah? Kembalikan. Tentu saja Tiong Sin terkejut dan sejenak dia menjadi gugup. Gadis yang dijodohkan dengan dia itu memahak cantik molek dan manis bukan main, akan tetapi dalaknya tidak kalah oleh Willan. Bahkan kint gadis itu memandang kepadanya seperti seorang dewasa memandang seorang anak kecil nakal yang sedang ditegur dan dimarahinya. Ah! Ah! Ini, ini oleh Anglocian PWE ditukar dengan pedangku. Tanda petik. Huh! Apa kau mimpi? Siapa percaya omongan itu? Tongkat naga ayah adalah sebuah pusaka ampuh yang selama puluhan tahun telah mengangkat nama besar ayah di dunia persilatan, jauh sebelum engkau lahir. Dan ayah mau menukar pusaka ampuh itu dengan pedangmu. Pedang picisan yang tidak ada harganya itu? Ah! Tapi, tapi, kuilan memandang dengan alis berkerut dan mulut mengejek. Ia muak melihat betapa suhengnya itu mendadak saja menjadi seperti seorang tolol yang penakut begitu menghadapi siang buwe. Melihat keadaan muridnya, pak ong tertawa. Hahaha, nam tok. Apakah engkau belum memberi topu terimu? Hei, siang buwe yang nakal. Engkau adalah calon mantuku, calon istri bu Tiong Sin. Karena itu, ayahmu menukar tongkatnya dengan pedang sebagai tukar tanda ikatan jodoh. Jodoh antara engkau dengan bu Tiong Sin, dan antara putriku dengan kue Sanhong. Hahaha. Biarpun sudah menduga bahwa ia dijodohkan dengan Tiong Sin, siang buwe terkejut mendengar bahwa kue Sanhong juga sudah dijodohkan dengan Jikwilan. Ia merasa dada dan perutnya panas oleh cemburu. Nam tok mengerutkan alisnya. Bodoh benar pak ong, pikirnya. Menghadapi urusan besar masih mengganggu dengan urusan pribadi yang hanya akan menimbulkan perasaan tidak enak saja. Maka, sebelum puterinya mengamuk, dia mendahului. Pak ong, bukan waktunya bicara tentang urusan pribadi. Bagaimana dengan usahamu mengumpulkan bala bantuan? Mereka sudah siap. Ada 50 orang kawan-kawan kita yang siap membela negara dan bangsa, kini mereka sudah siap di sekitar puncak dan setiap saat dapat kita pergunakan. Dan dalam perjalanan tadi, penyelidiku memberitahu bahwa mereka itu telah mengatur barisan pendam yang terdiri dari orang-orang Mongol dengan para ahli panahnya, berjumlah kurang lebih seratus orang. Nam tok mengerutkan alisnya. Hem, dua kali lebih banyak dari orang yang kau kumpulkan? Tapi jangan khawatir, nam tok. 50 orang kawan kita adalah orang-orang yang tidak akan kalah menghadapi pengeroyokan dua atau tiga orang Mongol. Tiba-tiba mereka semua menengok mereka, enam orang itu, adalah ahli-ahli silat yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi dan pendengaran mereka amat tajam. Sedikit suara saja dapat mereka tangkap dan kini mereka. Semua menengok ke arah timur. Malam mulai tiba, cuaca mulai gelap karena cahaya bulan belum berjaya. Dari kegelapan itu muncullah dua sosok bayangan orang yang gerakannya cepat sekali. Yang seorang pendek titik gendut dan orang kedua tinggi kurus, dua bentuk tubuh yang berlawanan. Setelah mereka tiba di depan mereka, nampaklah si gendut pendek itu berkepala botak dan si tinggi kurus itu matanya sipit sekali. Kalau si gendut itu seperti orang menyeringai tersenyum terus, si kurus itu mulutnya tiada hentinya cemberut. Hek Isyang Moe, sepasang iblis baju hitam, kalian baru datang kata Siang Buwe sebagai salam kepada dua orang berpakaian hitam yang usianya sekitar 50 tahun itu. Mereka adalah Tian Te Moe dan Im Byang Moe, keduanya dikenal sebagai Hek Isyang Moe dan mereka menjadi pembantu-pembantu setia dari Nam Tok. Mereka memberi hormat kepada Nam Tok dengan membungkuk dalam, kemudian memberi hormat pula kepada Siang Buwe. Nona Buwe, ternyata telah tiba lebih dulu, hehehe, kata Tian Te Moe sambil tersenyum lebar.